Intro Insab, Inspirasi Sabda Gereja Krisus Raja Parogi Bajiro Ibu Bapak dan Saudara-saudari yang terkasih Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Maret Saya Ramu Alif mengajak dan mengundang Anda untuk bermenung bersama Dimana permenungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56 Dan mari kita mohon rahmat Tuhan untuk bermenung bersama di hari ini Dalam bapak dan tutra dan roh kudus, amin Tuhan yang baik, sertai kami dengan roh kudusmu Sehingga permenungan pada hari ini memberi inspirasi Memberi kekuatan dan daya bagi kami untuk melayani Dan melakukan kebaikan-kebaikan seturuh dengan kehendakmu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai dengan 56 Dan secara khusus, saya mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih Untuk merenungkan apa yang menjadi ungkapan dari Injil Yohanes ini Sebagaimana Kayafas mengatakan bahwa Terima dan ungkapan inilah yang tampaknya bagi kita hari ini Perlu di renungkan bersama Sebelum kita memasuki Pekan Suci Dimana kita bersama dengan Tuhan Akan memasuki kota Yerusalem Bagi Yesus sendiri ingin Mengupayakan supaya Apa yang dia amati, apa yang dia lihat pada waktu itu Yang penuh dengan kezaliman Penuh dengan kejahatan Maka sering disebut dengan Yerusalem Oleh Yesus ingin diubah menjadi Yerusalem Salum yang artinya penuh dengan kebaikan Penuh dengan damai Penuh dengan kegembiraan dan sukacita Tak lain dan tak bukan harus dengan pengorbanan Maka Injil hari ini menegaskan kepada kita Bahwa Yesus akan mati Untuk mengumpulkan dan mempersatukan Anak-anak Allah yang terjerai-berai Terbukti nyata ketika kayu salib Menjadi titik tumpu Dan menjadi pusat dari seluruh Karya keselamatan Allah Bagi umat manusia Maka saudara-saudariku yang terkasih Marilah kita bersama-sama Mengikuti Yesus yang akan masuk ke kota Yerusalem Ia ingin mengubah Dari situasi yang penuh dengan kezaliman Kejahatan Masuk ke dalam situasi yang penuh dengan kedalaman Yakni shalom Semoga nama Tuhan melimpah Untuk kita semua Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga perayaan Pekan suci yang akan kita mulai hari ini Di Minggu Palom nanti Sampai kebangkitan Tuhan Di hari Pasca Memberi berkat yang melimpah Untuk kita Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Shalom Berkah dalam dan selamat Beraktifitas Jangan lupa pesan ibu Mencuci tangan Menjaga jarak Dan menggunakan masker di Amerika Selamat menikmati Peruntung Jangan lupa Terima kasih.